Intro Kabar perceraian Furi dan Dewinda tentunya mencinta banyak perhatian dari masyarakat Indonesia Tak sedikit pula dari mereka yang juga berasa penasaran dengan artis tanah air satu ini Aktor yang terkenal dengan nama Furi Setia ini memiliki nama lengkap Furi Setia Raharja Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah tanggal 7 April tahun 1983 Pria yang diketahui beragama Islam ini merupakan lulusan yang satu dari Universitas PGRI Semarang Sebelum menjadi seorang aktor populer, Furi mengawali karirnya sebagai seorang pelawak Awalnya, ia ada teman-temannya mendirikan sebuah grup musik yang bernama Deketans Bersama Deketans, ia ikut ajang pencarian pelawak yaitu audisi pelawak TPI pada tahun 2007 Dalam audisi tersebut, langkah Deketans terpaksa terhenti pada babak kena besar karena tereliminasi Meskipun telah ngegal dalam audisi, Furi tetap melanjutkan karirnya di dunia hiburan Pada tahun 2007, ia pun bergabung dalam sitkom Bajai Gaul untuk melanjutkan karirnya Setelah itu, tahun 2012 ia bermain dalam mencari skets Hatawa yang layang di salah satu stasiun televisi Sejak itulah, namanya kian populer dan tawaran bermain sinetron mulai berdatangan Pada tahun yang sama, ia kemudian juga membintangi sinetron Ustadz Fotokopi Tahun 2015, ia memintangi sinetron berjudul Tukang Ojek Pengkolan sebagai maspur Lewat sinetron tersebut, profil Furi setia semakin populer dan memiliki banyak penggemar Setelah itu, ia juga memintangi sinetron preman pensiun yang tayang pada 2015 hingga 2017 Sebelum menikah dengan Dewinda, Furi sudah pernah menikah dengan Erva Yanti Dari pernikahannya dengan Erva Yanti, mereka memiliki anak bernama Matiasa Fira El Hafiz Namun, pernikahannya dengan Erva tidak berlangsung selamanya karena keduanya bercerai Pada 15 Desember 2018, ia kemudian menikah lagi dengan presenter bernama Dewinda Ratna Namun, sama seperti pernikahan pertamanya, pernikahan keduanya ini juga berujung bercerai Keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama dari keduanya Ada ketidakcocokan atau berbeda pandangan dalam menghadapi permasalahan, terangnya Ia juga mengatakan mereka baik-baik saja dan tidak ada tuntutan apapun dalam proses perceraian keduanya Terima kasih telah menonton!